Daerah yang dekat dengan kekuasaan Pasti mobilitasnya, aktivitasnya, perputaran manusianya luar biasa Sehingga Pak Jokowi ingin pindah ke Kalimantan Ojak salah Pak Jokowi pindah ke Kalimantan Bukan tanpa sebab Tanah Jawa ini sudah tidak aman kok Bahwa sudah terjadi kerusakan yang sekian ratus tahun Kalau ini pusat pemerintah tidak segera dipindahkan Karena ada apa, apa yang tanggung jawab Semua sudah bilang ketika zaman itu Saya ketemu sesepuh, 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 sesepuh Dari lintas agama Dari lintas agama Lintas kepercayaan Semua cerita ke saya ketika mereka mau meninggal Kalau Pak Karno tidak Tapi sesepuh-sesepuh saya Itu semua mengatakan Bahwa Jawa akan mengalami kerusakan luar biasa Dan sudah tidak akan bisa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nusantara Sebuah kitab yaitu adalah Negara Kentagama Untuk menggambarkan konsep Kenegaraan yang dianud oleh Mochopait Yang kawasannya mencakup sebagian Besar wilayah Asia Terenggara Itu prolog Namun pada tahun 1900 Istilah ini Diangkat kembali oleh seorang Bapak bangsa Seorang bapak pendidikan Yaitu adalah Ki Hajar Dewantoro Sebagai nama alternatif Negara merdeka Lanjut daripada Hindia Belanda Meskipun Nama Indonesia Disetujui untuk digunakan Sebagai nama NKRI Kata Nusantara Tetap diabadikan sebagai sinonim Untuk kepulauan Indonesia Penggunaan istilah ini Dipakai untuk menggambarkan Kesatuan geografi antropologi Kepulauan yang terletak Di antara benua Asia Dan Australia Termasuk Semenanjung Kera Namun Pada penggunaan modern Istilah Nusantara Hanya digunakan Untuk merujuk Wilayah Kepulauan Indonesia Secara khusus Nah Bila kita Simak Dari pada Sedikit Wacana tersebut Bahwa Pengambilan nama Nusantara Dianggap tepat Dan tidak Saya rasa Tidak jadi masalah Entah itu Mempersempit Atau memperluas Entah itu Mempergesar Atau memperkecil Dari permaknaan Nusantara itu sendiri Bagi saya Dengan Cerih payah kita Susah payah kita Bersama Setiap hari Kita Melakukan Panunan Dengan kalimat Bali Jawa Nusantara Jaya Bali Jawa Nusantara Jaya Bali Jawa Nusantara Jaya Keliatannya Leluhur sudah mulai Memberikan Tanda-tanda Bahwa Apa yang kita Bacakan setiap hari Mendapatkan Restu Dengan Munculnya Satu wacana Yang sudah dipastikan Dan sudah Ditanda tangani Ibu kota negara kita Berpindah Dengan nama Nusantara Meskipun realisasinya Kapan itu Bukan jadi masalah Yang jadi Polemik Yang jadi Polemik Itu kan Ada satu Ada beberapa Sejarawan Yang mengangkat Literasi Tentang Konsep Kenegaraan Jawa Pada abad Ke-13 Sampai ke-15 Adalah Raja Dewa Diartikan Bahwa seorang Raja Adalah Raja Dewa Sehingga Dalam Pengamkatan Nama Biasanya Raja-Raja Kita Di Abiseka Atau Di Wisuda Dengan Menggunakan Nama-nama Dewa Entah Entah Pengejoan Entah Hanya Wisnu Entah Pengejoan Hanya Siapa Yang pasti Raja-Raja Kita Dulu Pasti Di Wiesuda Atau Di Abiseka Dengan Gelar-gelar Kebataraan Nah Raja yang Memerintah Adalah Penjelmaan Dewa Karena itu Daerah Kekuasaannya Memancarkan Konsep Kekuasaan Seorang Dewa Kerajaan Mojopai Dipakai Sebagai Percontohan Negara Dimana Menjadi Tiga Wilayah Bagiannya Yaitu Negara Agung Yaitu Adalah Ibu Kota Kerajaan Dimana Raja Memerintah Dua Manca Negara Yaitu Adalah Daerah Pulau Jawa Dan Sekitarnya Yang Budayanya Mirip Dengan Negara Agung Atau Ibu Kota Tetapi Sudah Berada Di Daerah Perbatasan Tiga Adalah Nusantara Yang Berarti Pulau Lain Nah Ini Yang Dijadikan Perdebatan Oleh Teman Teman Kita Yang Memiliki Sudut Pandang Bebeda Bahwa Nusantara Berarti Pulau Lain Adalah Daerah Diluar Pengaruh Budaya Jawa Tetapi Masih Diklaim Sebagai Taklukan Para Penguasanya Yang Harus Membayar Upeti Gajah Mada Menyatakan Dalam Sebuah Sumpah Palapa Siro Gajah Mada Pepate Amangku Bumitan Ayun Amuktyo Palapa Siro Gajah Mada Lamun Hwus Kalah Nusantara In Sun Amukty Palapa Lamun Kalah Ring Gurun Ring Seram Ring Tanjung Pura Ring Haru Ring Tahang Dumpo Ring Bali Sunda Palembang Tumasik Dia Gajah Mada Pate Amangku Bumi Tidak Ingin Melepaskan Tirakatnya Atau Puasanya Ya Gajah Mada Jika Telah Mengalahkan Pulau Pula Lain Ini Kan Nusantara Disini Diantarkan Pulau Pula Lain Saya Baru Akan Melepaskan Puasa Jika Sudah Mengalahkan Gurun Seram Tanjung Pura Dan Sebagaimana Disebutkan Tadi Demikian Saya Baru Akan Melepaskan Puasa Kitab Negara Kentagama Mencantumkan Wilayah Wilayah Nusantara Yang Pada Masa Sekarang Dikatakan Mencakup Sebagian Wilayah Modern Indonesia Sebagian Sulawesi Dan Pulau Pulau Di Sekitarnya Sebagian Kepulauan Maluku Dan Papua Barat Ditambah Wilayah Malaysia Singapur Brunei Dan Berbagai Dan Sebagian Kecil Wilayah Di Filipina Bagian Selatan Secara Morfologi Kata Ini Adalah Kata Majemuk Yang Diambil Dari Bahasa Kuno Nusa Dan Antara Apakah Konsep Itu Berarti Bahwa Nusantara Menurut Mojopait Adalah Negara Atau Pulau Pulau Lain Diluar Pulau Negara Manca Artinya Ada Ibu Kota Di Sekitarnya Adalah Negara Manca Diluarnya Ini Baru Dikatakan Nusantara Dan Gajah Mada Mengambil Itu Sebagai Sumpah Bahwa Saya Ingin Menyatukan Kesemuanya Ini Dalam Lingkup Mojopait Atau Negara Wilwatikta Lah Konsep Itu Sebetulnya Pengadopsian Dia Mengadopsi Dia Mengambil Daripada Konsep Yang Diangkat Oleh Kebanyakan Sejarah Indah Percaya Bahwa Konsep Pesatuan Nusantara Bukanlah Pertama Kata Dicetuskan Oleh Gajah Mada Dalam Sumpah Palapa 1336 Melainkan Dicetuskan Lebih Dari Setengah Abad Oleh Kertan Negara Pada Tahun 1275 Sebelumnya Dikenal Dengan Konsep Cakrawala Mandala Dwi Pantara Yang Dicetuskan Oleh Raja Singosari Dwi Pantara Dalam Kata Dalam Kata Sam Sekerta Itu Merujuk Dalam Dua Kata Juga Yaitu Adalah Dwi Pah Atau Dipah Antara Yang Berarti Adalah Nusa Dipah Itu Nusa Yopuloh Jadi Mengambil Kata Merubah Kata Dipah Antara Menjadi Nusa Antara Seperti Kita Kenal Jawa Dipah Jambu Dipah Suarna Dipah Bali Dipah Dipah Diambil Oleh Gajah Mada Di Rubah Menjadi Nusa Antara Yang Dulunya Adalah Dipah Antara Sinonim Daripada Dipah Inilah Yang Sep Yogyanya Oleh Gajah Mada Diambil Menjadi Nusa Nah Kertanegara Memiliki Wawasan Suatu Kesatuan Kerajaan Kerajaan Asia Tenggara Di bawah Kewibawan Singosari Dalam Menghadapi Kemungkinan Ancaman Serangan Mongol Yang Membangun Dinas Tihuan Dari Tiongkok Karena Alasan Itulah Kertanegara Meluncurkan Ekspedisi Pamalayu Untuk Menjalin Persatuan Dan Persekutuan Politik Dengan Kerajaan Malayu Dhamasraya Di Jambi Pada Awalnya Ekspedisi Ini Dianggap Penakukan Militer Akan Tetapi Belakangan Ini Diduga Ekspedisi Lebih Bersifat Upaya Diplomatik Buktinya Adalah Kertanegara Justru Mempersembahkan Acah Amogapasa Sebagai hadiah Untuk Menyenangkan Penguasa Dan Rakyat Malayu Sebagai Balasan Raja Melayu Mengirimkan Putrinya Untuk Dinikai Penguasa Jawa Tersebut Nah Jadi Kalau Dianggap Bahwa Nusantara Itu Nanti Malah Memperkecil Makna Daripada Yang Digagas Oleh Gajah Mada Sebelumnya Acah Gajah Mada Sudah Mengambil Konsepnya Kertanegara Di Dwi Pantara Atau Di Pantara Saya Rasa Memang Dalam Pengambilan Kata Itu Dari Zaman Ke Zaman Pasti Ada Pergeseran Makna Entah Itu Diperluas Atau Dipersempit Contoh Kata Yang Diperluas Ada Apa Itu Kereta Kereta Itu Dulu Ditarik Oleh Kuda Main Sebut Kereta Kuda Nah Sekarang Diperluas Kereta Itu Menjadi Kereta Api Kereta Gantung Kereta Dorong Yang Kalau Dihubungkan Juga Kadang Nyambung Bunda Kereta Kuda Dulu Kereta Ditarik Oleh Kuda Untuk Mengangkut Manusia Atau Barang Terus Ditambah Ada Kereta Api Yang Akhirnya Tidak Ditarik Oleh Kuda Tapi Ditarik Oleh Lokomotif Tapi Terus Ada Kereta Dorong Yang Sekarang Kereta Itu Ini Bisa Diperluas Bisa Dipersempit Saya Rasa Tidak Masalah Sekarang Coba Kalau Kita Lihat Sumpah Palapa Dianggap Palapa Itu Adalah Suatu Sumpah Yang Besar Untuk Menyatukan Nusantara Nyatanya Kemarin Kita Meluncurkan Satelit Namanya Palapa Tidak Masalah Satelit Indonesia Pertama Palapa Orkes Yang Dut Yopal Lapa Yora Masalah Saking Seneng Ingin Mengambil Semangat Nyanyi Sudah Selesai Saya Malah Kalau Nanti Nusantara Tidak Dijadikan Nama Ibu Kota Malah Kecewa Kalau Saya Begitu Malah Malah Itu Adalah Nama Yang Sudah Lekat Dan Nama Yang Sudah Menjadikan Semangat Tersendiri Bagi Satu Para Pendiri Bangsa Dua Pada Masyarakat Yang Sudah Familiar Sudah Terbiasa Mendengar Kata Nusantara Baik Wawasan Nusantara Baik Kekayaan Nusantara Dan Lain-lain Daripada Kita Akan Menggunakan Istilah Atau Tembung Tembung Kata-kata Lain Yang Nantinya Juga Kurang Familiar Itu Ya Terserah Orang Berpendapat Yang Pasti Saya Sangat Mendukung Dengan Pemerintah Kita Mendukungkan Tidak Perlu Semuanya Kalau Sudah Diputuskan Bahwa Nusantara Menjadi Nama Ibu Kota Negara Kita Saya Astungkoro Bahwa Apa Yang Sudah Kita Rapalkan Setiap Hari Mulai Dari Jiwojowo Wijiwojowo Balijowo Nusantara Joyo Sudah Tercapai Sedikit Demi Sedikit Kadang Makanya Saya bertanya Sama Teman-teman Kita Ini Tidak Perlu Ekstrim Tapi Kita Ada Pergerakan Kita Tidak Perlu Radikal Tapi Kita Ada Pergerakan Apa Yang Akan Kamu Lakukan Untuk Mengembalikan Kewibahan Jawa Katanya Ini Adalah Kembalinya Jalan Luhur Kembalinya Ajaran Nusantara Tapi Apa Saya Sudah Berikan Contoh Kecil Yaitu Dengan Kita Tetap Merapalkan Bali Jawa Nusantara Jaya Jiwa Jawa Wijiwaja Nah Itu Kan Suatu Gerakan Kecil Yang Sudah Kita Tanamkan Di Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Mulai Dari Perkataan Nanti Bisa Merasuk Kepikiran Masuk Ke Hati Dikeluarkan Lagi Dari Hati Ke Otak Kemulut Menjadi Sebuah Untayan Rapal Rapal Didengarkan Oleh Semesta Semesta Merstui Kita Ini Suatu Gerakan Meskipun Tidak Terasa Sehingga Kenapa Rapal Sastro Sambung Rosso Yang Dari Honocoro Kosak Terusse Terakhir Ditutup Dengan Jiwaja Wajiwaja Dan Bali Jawa Nusantara Jaya Selesai Sudah Meskipun Ini Bukan Puncak Ini Adalah Awal Meskipun Ini Bukan Akhir Ini Adalah Permulaan Tapi Kita Seyugianya Sebagai Bangsa Sebagai Putra Nusantara Kita Patut Menyambut Baik Dan Mendukung Oleh Oleh Salah Pak Jokowi Pindah Kalimantan Bukan Tanpa Sebab Tanah Jawa Ini Sudah Tidak Aman Kok Bahwa Sudah Terjadi Kerusakan Yang Sekian Ratus Tahun Kalau Ini Pusat Pemerintah Tidak Segera Dipindahkan Nek Onopopo Soposin Tanggung Jawab Bungkarno Suargi Promo Panembahan Sampurno Yang Sarengat Semua Sudah Bilang Ketika Zaman Itu Saya Ketemu Sesepuk 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 Semua Cerita Ke Saya Ketika Mereka Mau Meninggal Kalau Pak Karno Tidak Tapi Sesepuk Sesepuk Saya Itu Semua Mengatakan Bahwa Jawa Akan Mengalami Kerusakan Luar Biasa Dan Sudah Tidak Akan Bisa Lagi Digunakan Sebagai Kota Pemerintahan Sehingga Ibu Kota Akan Dipindah Kenapa Bungkarno Tenteng Mindah Kepalang Karaya Karena Bungkarno Sudah Lihat Jangan Bilang Spiritual Dulu Nanti Tak Kaji Nanti Tak Kaji Tidak Bapak Pesisir Utara Ini Penurunannya Tanah Pendangkalannya Tanah Itu Ambles Itu Luar Biasa Lihat Daerah Demak Sayung Berapa Desa Yang Sudah Hilang Saya Itu Dulu Belum Ada Tol Kalau Pulang Ke Semarang Saya Lewat Surabaya Ngerse Lamongan Tuban Nangis Saya Gila Bibir Pantai Utara Ini Sudah Jadi Pabrik Semua Kalau Bibir Pantai Sudah Tidak Ada Penahannya Mangrove Tidak Ada Ekosistemnya Dirusak Apa Tidak Jadi Abrasi Apa Tidak Hancur Pernah Suatu Saat Saya Mau Bangun Rumah Saya Rumah Saya Ini Kan Di Pesisir Utara Saya Didatangi Dalam Tanda Kutip Saya Ceritakan Pesisir Utara Itu Kalau 4 Sampai 6 Kilo Dari Bibir Pantai Masih Aman Kalau Tidak Seperti Itu Bahaya Itu Mungkin 12 Tahun Yang Lalu Kenyatanya Betul Saya Baca Penelitiannya Teman-teman Yang Baru-baru Ini Pesisir Pantai Utara Dari 3 Sampai 6 Kilo Itu Nanti Akan Terjadi Penurunan Tanah Dan Dimungkinkan Kembali Kera Wara Untuk Pasuran Nanti Sampai Keraton Kembali Kera Wara Saya Nyatanya Banjir Terus Bukan Udan Banjir 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 Bapak Jokowi Sudah Paham Beliau Itu Bukan Orang Sembarangan Menyatanya Dari Presiden Beliau Sudah Paham Ada Apa Sehingga Beliau Memaksakan Diri Untuk Pindah Dari Jakarta Ke Kalimantan Udahlah Kita Ini Warga Masyarakat Kecil Warga Negara Yang Kecil Ini Kita Lihat Saja Sehingga Mari Kita Bersama Patut Berterima Kasih Kepada Kadang Sambung Rosol Di Seluruh Indonesia Bahkan Yang Di Luar Negeri Dengan Terpilihnya Nama Nusantara Nah Isang Wak Mas Selamatan Dengan Di Ambilnya Nama Nusantara Pemerintah Menjadi Nama Ibu Kota Baru Kita Tak Selamati Engkau Tidak Perlu Wayangan Ben Tidak Tidak Masalah Itu Namanya Juga Kegembiraan Kita Sebagai Putra Leluhur Nusantara Nama Leluhur Kita Diangkat Kembali Perkara Menyempit Maksimanya Meluas Maksimanya Tidak Masalah Tidak Masalah Yang penting Kita Pahami Bersama Bahwa Nusantara Sudah Pernah Diangkat Oleh Gehajar Dewan Toro Sebagai Sinonim Daripada Indonesia Itu Selesai Pergeseran Makna Pasti Ada Contoh Bajingan Bajingan Itu Dulu Apa Tukang Nyurung Gerobak Sekarang Menjadi Satu Kata Konotatif Negatif Bahwa Bajingan Adalah Orang Yang Berbuat Buruk Itu Pergeseran Makna Biasa Apalagi Ada Pergeseran Senuk Senuk Itu Untuk Daerah Pono Rogoan Kedirian Itu Duduk Kono Lombok Nyenuk Nyenuk Neng Nengarep Tapi Di Daerah Tentu Nyenuk Menjadi Istilah Yang Dicintai Oleh Mas Admin Menjadi Kebiasaan Kebiasaan Pergeseran Makna Perbedaan Kata Arti Kata Tidak Masalah Tidak Masalah Yang Penting Kita Sudah Di Tuntun Tuntun Oleh Leluhur Kembalinya Nusantara Ternyata Diterima Oleh Pemerintah Dirupakan Menjadi Sebuah Nama Kebanggaan Kita Bersama Ibu Kota Negara Indonesia Yaitu Yaitu Adalah Nusantara Satu 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 Saya Patut Saya Dan Seluruh Kadang Sambung Rosa Tetap Mendukung Dan Patut Berterima Kasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kepada Semua Pergerakan Dan Perjuangan Dimanapun Untuk Tetap Mengangkat Nusantara Menjadi Panji Yang Terus Berkibar Sampai Akhir Hayat Kita Semua Satu Itu Yang Mungkin Saya Sampaikan Dulu Perkara Nusantara Sehingga Saya Harapkan Kadang Sambung Rosa Dimanapun Berada Untuk Menghentikan Polemik Setuju Dan Tidak Setuju Biarkan Saja Yang penting Negara Sudah Mengesahkan Melalui Undang Undang Ibu Kota Negara IKN Sudah Selesai Negara Diganti Jangan Apakah Rasa Kis 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 Beres